Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Masak ala Ciwi Catherine Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat hiasan timun Sederhana, tapi ini biasanya dipakai dalam membuat tumpeng Untuk hiasan tumpeng Oke langsung aja yuk kita lihat bahannya Ini saya menggunakan 1 buah timun sayur Kemudian kita potong ujungnya Ujungnya ada 2 kita potong Kita sisikan, nanti itu akan dipakai Oke cara pertama seperti ini ya Nah timun kita potong ujungnya Kita potong jadi 2 bagian Kemudian kita iris Seperti ini Iris melancip ya Ini nanti memutar sampai habis Sehingga dia bisa memotong sendiri Bisa terbulah 2 dengan sendirinya Seperti ini Kalau tidak punya pisau seperti saya Boleh pakai pisau dapur biasa Yang ujungnya runcing Dulu saya juga seperti itu Nah akhirnya bisa terbelah ya Seperti ini Oke selanjutnya Kita kupas bagian depannya Bagian luar Supaya membentuk kelopak Nah segini Jangan terlalu tipis Jadi agak tebel Tidak apa-apa Nanti setelah ini Kita rendam air Dia akan mekar Dengan kokoh Jadi tidak Loyo Kalau kita Ngupasnya terlalu tipis Setelah seperti ini Kita rendam di dalam baskom Yang berisi air bersih Sekalian Untuk mencuci Ketimunnya ya Nah kita lanjut lagi Sekali lagi Tipsnya Pilihlah timun yang panjangnya lurus Dan besar juga boleh Tidak apa-apa Kemudian bisa kita potong Jadi dua bagian Dan itu akan menjadi Empat buah Hiasan timun Ditambah lagi Nanti ada ujungnya Dua buah itu ada enam Jadi bisa menghemat banget ya Garnis timun ini adalah Garnis paling awal Untuk pemula Karena dulu saya juga Bikinnya adalah timun Seperti ini Pertama kali Jadi kalau tumpeng Tidak ada hiasannya Itu seperti gundul ya Paling tidak Kita bisa kasih hiasan timun Yang sederhana Seperti ini Gunakan ujung jari telunjuk Untuk menggaris kelopaknya Supaya tidak terlalu dalam Atau tidak terlalu tipis Jadi bisa sama rata Nah ini sudah jadi empat ya Kemudian Kita manfaatin juga ujungnya Kita potong Kita belas seperti ini Kita potong menjadi Delapan bagian Jangan putus ya Lalu di bagian tengahnya Kita buang Melingkar caranya Seperti ini Nah Langsung terus gitu ya Dan melingkarnya itu Bisa patah sendiri Bisa Maksudnya bisa Lepas sendiri Jadi saling mengait Kemudian ujungnya Kita lancipin Seperti ini Lalu sama seperti tadi Kita buang Maksudnya kita kupas ya Kulit bagian luarnya Supaya dia mekar Seperti kelopak Kalau tidak dibuat seperti itu Nanti dia akan kaku Hasilnya Tidak seperti bunga yang Original Dan seperti Pada umumnya Bunga itu Perendam dengan air Membuat kelopak-kelopaknya Ini makin mekar Nah kita buat satu lagi Nah ini kebetulan Ada bijinya Ini nanti Bagian biji ini Ini Harus kita buang Dan ini ada Seperti batasnya Maka yang Apa Yang ada batasnya Ini kita buang Supaya tidak ada Bijinya kelihatan bersih Nah Kita buang Seperti ini Malingkar ya Nah tapi ujungnya Yang di dalam itu Harus Sampai ujung Nyatu gitu Supaya dia bisa Lepas seperti ini Lancipin kembali Nah di tengah itu Kan kosong ya Nanti kita bisa Tambahkan Warna yang Lebih cetar Seperti wortel Atau Mungkin tomat cherry Juga boleh Kita masukkan Di dalamnya Sehingga Seperti Bagian Benang sari Atau Putiknya Suatu bunga Selanjutnya Ini kita bikin Bolongannya Itu kita kasih Wortel Jadi semacam Putik atau Benang sari Kita masukkan Ke dalamnya Kita pasin ya Kemudian Biar tidak lepas Kita tusuk Dengan tusuk gigi Di Pangkalnya sini Udah simple Dan mudah banget Cantik ya Untuk hiasan tumpeng Silahkan Bisa diikuti Dan apabila Ada kesulitan Boleh dituliskan Di kolom komentar Sampai disini dulu ya Perjumpaan kita kali ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Salam kuliner Salam sehat Salam enak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya